Seorang disabilitas rungu wicara di Kabupaten Jumber, Jawa Timur menjadi tersangka dalam kasus pencurian alat pengeras suara atau TOA senilai Rp1.700.000. Bahkan ia akan menjalani sidang perdana sebagai terdakwa di pengadilan negeri setempat pada 15 Maret mendatang. Sutono, warga desa Sukrono, kecamatan Kalisat, Kabupaten Jumber ini ditangkap polisi pada September 2022 lalu. Pria di fabel ini ditangkap karena mencuri alat pengeras suara atau TOA di rumah tetangganya, Sinowardi atau Pris, pada 13 Agustus 2022. Kerugian yang ditimbulkan dalam kasus pencurian itu sebesar Rp1.700.000. Meski kerugiannya kecil, namun pelaku tetap diproses secara hukum dan ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan pria yang tak bisa mendengar dan bicara ini akan menjalani sidang di pengadilan negeri Jumber pada 15 Maret mendatang. Agenda sidang pertama berisi bacaan dakwaan dan pemeriksaan identitas. Kondisi pelaku yang berkebutuhan khusus akan menjadi pertimbangan majelis hakim apakah terdakwa butuh pendamping atau tidak. Persidangan perkara atas nama terdakwa Sutono itu sudah diterima oleh pengadilan negeri Jumber dengan registr perkara nomor 110 BIDB 2023 PNJMR. Sudah ditetapkan majelisnya dan majelis sudah menetapkan hari sidang yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 dengan agenda sidang pembacaan dakwaan. Keluarga pelaku berharap majelis hakim bijak dan memberikan keadilan bagi Sutono. Keluarga meyakini Sutono tidak bersalah karena barang bukti pencurian ditemukan di rumah korban bukan di rumah pelaku. Yang ditudukan itu dumpet sama sebeker Pak tapi barang bukti itu kak dumpetnya saya tidak tahu sama sekali kakak pun tidak tahu sama sekali warna apa dan isi apa saya juga tidak tahu Pak yang bikin hati saya itu jengkel Pak lagi sebeker yang ditudukan kepada kakak saya itu Pak barang bukti itu berada di rumah pelapor bukan berada di rumah kakak saya atau dijual sama kakak saya barang bukti itu berada di rumah pelapor begitu kakak saya ditangkap barang bukti itu pelapornya bawa ke kapol saya bawa sendiri Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur